Nama buf mungkin terkenal di antara anak-anak yang bukan Minggu Mode Ceyayang. Bahkan bel dijuluki pangeran penguasa Sudirman. Bongge, yang berada di pusat perhatian, juga diundang oleh banyak televisi dan meminta wawancara. Bahkan Bing sudah memiliki menayer. Namun, menilai di akun TXT, BGR, video yang penuh dengan orang-orang yang kembali mengamen di Cilebut. Dalam video itu, Bing akan melalui pengamen orang lain sambil menyentuh ukulele. Pindah untuk melanjutkan konten. Dalam video itu, Bongge terlihat menggunakan topi kotak-kotak yang merupakan merek dagang terdaftarnya. Bongge, yang telah berada di Chatwalt dengan Paula Verhoeven dan Gisela Anastasia di Fashion Fashion Week, terlihat santai sambil bernyanyi dan memainkan ukulele. Tapi, popularitas Bing tidak diragukan lagi. Meskipun menyenangkan bernyanyi dengan bus lain, Bing menjadi pertunjukan. Bahkan ada ibu yang mendekati dan mengambil foto narsis. Gambas, Instagram Bing awalnya adalah pengamen. Jawaban yang tidak bersalah ketika ditanya tentang kisah cinta dengan kencan di Hamlet Ambas membuatnya viral. Belum lama ini, video Bing menangis viral. Bongge mengatakan dia bingung karena harus mengganti uang kembali karena akun Instagram-nya hilang. Ya, SIS Bing pusing, ada begitu banyak sehingga mereka mengumpulkan uang untuk bing, kata Bing. Menurutnya, itu bukan salah satu bagian yang memberi kembali. Dia mengatakan kesalahan itu ada di dalam dirinya bahwa dia belum mengunggah foto dan video merek. Bing, jika kamu memberitahuku seperti itu, aku ingin menangis, itu tidak terlalu kuat, Bing sedih, akunya. Jadi kemarin ada juga banyak dukungan dan dilanjutkan dengan Bing, belum publikasi Bing karena akun Instagram Bongge menghilang, Bing menjelaskan. Sampai sekarang, Bongge tidak dapat dihubungi, serta manier yang dulu menemaninya. Banyak tawaran pekerjaan, Bing dengan senang hati memberi hadiah kepada orang tua moto. Sampai jumpa di video selanjutnya.